Jemaat dan simpatisan GKI Keranggan yang terkasih, tema rendungan pada hari ini 18 November adalah Jangan biarkan hati kita kosong. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 12 ayat 43-45 Dengan Nats Alkitab dari Matius 12 ayat 44b Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Blaise Pascal seorang filsuf dari Perancis dalam salah satu quote-nya mengatakan Ada kekosongan yang dibentuk oleh Tuhan di hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun Tetapi hanya oleh Tuhan, Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus. Kita semua tahu bahwa awal kejatuhan manusia dalam dosa adalah ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan Dan lebih taat kepada iblis atau ular. Tetapi ketika manusia berdosa percaya kepada Yesus dan menjadikan dia Tuhan Serta juru selamatnya secara pribadi Maka Yesus akan menjadi penguasa dalam hidupnya Dosa tidak menguasai orang tersebut karena roh kudus sudah ada di dalam hidupnya Bagaimana jadinya kalau hati seseorang dalam bacaan kita hari ini menjadi kosong? Dengan kata lain, roh kudus tidak menguasai hidup orang percaya Karena lebih mengikuti kehendak hati atau kemauannya sendiri daripada taat kepada Tuhan Saat itulah ada celah bagi iblis untuk menguasai hati orang tersebut Karena iblis sedang berkeliling seperti singa mengaum-aum Dan mencari mangsa yang siap ditelannya 1 Petrus 5 ayat 8 Karena itu jangan biarkan hati kita kosong Isilah dengan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari Melalui saat teduh pribadi Bangun mesbah ke keluarga Biarkan roh kudus menolong kita mentaati firmannya Dengarkan lagu-lagu rohani Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Persekutuan di gereja kita Atau dimanapun Tuhan menempatkan kita Maka hati kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik Dan tidak ada kesempatan bagi kita Untuk iblis menguasai kehidupan kita Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Jagalah hati kami dari kuasa yang jahat Dan biarlah engkau saja yang menguasai kehidupan kami Amin Terima kasih telah menonton!